Ketika menjalankan puasa, apakah puasanya sah atau tidak? Terkait masalah suntik, ada beberapa pendapat ulama mengenai hal ini. Ada beberapa pendapat dan ada beberapa ulasan. Yang pertama, bagaimana suntik? Kalau suntik itu sifatnya suplemen atau sebagai pengganti makanan, jadi suntik sebagai pengganti makanan, maka ini bisa membatalkan puasa. Kalau sifatnya suplemen, pengganti makanan, suntikan itu, vitaminnya itu adalah pengganti dari makanan, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau sebatas vaksin, antivirus, tidak suplemen pengganti makanan, ini tidak membatalkan puasa. Jadi bisa dipaham, kalau seandainya jarum suntik itu fungsinya cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu vitamin sebagai pengganti daripada makanan, maka di situ hukumnya adalah batalkan puasanya. Tapi seandainya jarum suntik hanya sebatas antivirus, antivaksin, dan lain sebagainya, maka itu tidak membatalkan ibadah puasa. Keterangannya panjang di sini, panjang lebar. Ada di kitab Takrirod Asadidah, halaman 452, spesifik di situ membahas tentang hukumul ibroh. Hukumul ibroh di halaman 452. Kurang lebih penjelasannya itu yang seperti saya paparkan. Cuma alangkah baiknya, kita di dalam bulan suci Ramadan ini menjauhi, menjauhi suntik-menyuntik alangkah baiknya. Kecuali dalam kondisi darurat untuk obat kesehatan, dan tadi pinjauannya selagi yang disuntikan itu tidak berfungsi sebagai pengganti dari makanan, selama tidak seperti itu, maka puasanya bisa. Di akhiri dari saya, kalau ada jawaban yang kurang pas atau kurang berkenan, mohon sekali lagi dibukakan fitumab yang seluas-luasnya. Al-Fakir, mohon maaf sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.